Sembilan orang tewas ketika sebuah odong-odong tertabrak kereta api di Kabupaten Serang, Banten pada Selasa. Selain korban meninggal dunia, sejumlah korban lain juga mengalami luka-luka. Suasana haru bercampur pilu mewarnai proses evakuasi korban tewas kecelakaan kendaraan odong-odong yang tertabrak kereta api jurusan berak rangkas bitung di kampung Silebu Toplas, desa Silebu, kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah korban yang kebanyakan ibu-ibu dan anak kecil terpental hingga 10 meter setelah bodi bagian belakang odong-odong tertabrak kereta. Sejumlah warga yang melihat kejadian langsung menutupi korban dengan daun pisang. Warga juga langsung menyelamatkan korban yang masih selamat untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini sendiri terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Menurut saksi mata, saat kejadian terdengar suara benturan keras dari arah jalur kereta api. Dan saat dinatangi, warga yang melihat banyaknya korban langsung mengumumkan kejadian tersebut melalui pengeras suara di masjid. Saya langsung mengambil pengumuman ke rumah sih dengan pengumuman berjauhan lah. Jadi saya itu anak anak tiga, ibu-ibu enam dari sembilan semuanya. Yang gak gerak atau yang jadi korban itu. Yang hidup itu dua, yang masih bergerak itu dua. Jadi yang sebenarnya masih itu sembilan aja. Seluruh korban meninggal dunia kemudian dibawa ke RSUD Derajat Prawiran Negara. Suasana di RSUD Derajat Prawiran Negara sendiri penuh dengan isak tangis keluarga korban. Mereka seolah tak percaya kerabat mereka menjadi korban dalam musibah ini. Ariel Maranos melaporkan dari Serang, Banten.